selamat siang pecinta bonsai indonesia hari ini kita akan melakukan perawatan bonsai anting putri yang pertama pruning kedua penambahan cabang pada bonsai anting putri dengan sistem tempel serta pengawatan pada bonsai anting putri dan penataan akar bahan ini dari cangkokan teman-teman yang kita akan program akarnya kita arahkan supaya akarnya lebih cepat besar dengan cara pengurangan akar kita lakukan pruning-pruning dulu teman-teman sahabat bonsai setelah pruning kita bereskan dulu biar kelihatan rapi serta tidak mengganggu pemandangan daun-daunnya kita bersihkan dulu ya kita akan melakukan penempelan disini teman-teman kita lakukan pelukaan dulu teman-teman selamat menikmati 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 Ayo kita lakukan penempelan penempelan kita ikut dengan plastik teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita melakukan pengawatan Supaya terarah Untuk pengawatan pertama kali ini Kita arahkan saja teman-teman Tidak melakukan yang terlalu ekstrim Kita mengarahkan saja cabangnya Mau diarahkan kemana dulu Supaya terlihat kesan enaknya dulu Soalnya kita nanti akan pres-pres setelah cabang ini sesuai dengan yang kita inginkan Ya ini hasil pengawatan kita Melakukan pengawatan kita akan melakukan program akar teman-teman Supaya akarnya terarah Dan nanti kita akan pilih-pilih akar yang Akar yang cocok untuk kita besarkan teman-teman Supaya apa Supaya akar yang kita inginkan itu cepat besar Jadi kita akan pilih-pilih akar yang kita inginkan teman-teman Besar sampai Kira-kira itu 8 bulan sampai 1 tahun teman-teman Itu sudah Biasanya sudah besar-besar akarnya Ya ini kita melakukan pemilihan akar ya teman-teman Pengurangan akar dan kita pilih akar-akar yang Tumbuhnya itu pas Supaya apa Supaya akar-akar yang kita inginkan ini lebih cepat besar Dan tidak terganggu kesuburannya Tidak terganggu pertumbuhannya teman-teman Ya kita pilih-pilih Mana yang lebih cocok teman-teman Sambil kita korek-korek terus Korek-korek pilih-pilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya kita lakukan penguncian akar menggunakan kawat ya teman-teman Sebelumnya ini Ponsennya sudah kita kasih tatakan Supaya akarnya tidak turun ke bawah Tapi ke Samping Samping atau pinggir-pinggir Nah ini kita lakukan Penguncian akar menggunakan kawat teman-teman Supaya apa? Supaya akarnya tidak Belok-belok teman-teman Tidak oleng Begitu Nah kita rapikan lagi Ini akarnya-akarnya Yang tidak diperlukan Penguncian ini sangat penting teman-teman Untuk membuat akar keliling Yang Supaya akarnya rapi Dan tidak belok-belok teman-teman Karena akar ini sangat penting Dalam gerak dasar teman-teman Yang dinilai Biasanya Dari akar Batang Terusan Dan lain-lain Karena akar itu Seperti fondasi teman-teman Supaya Pohon kita Bonsek kita Terlihat kokoh Dan kuat Biasanya Ini Yang kita pilih teman-teman Akar-akarnya Lihat teman-teman Terlihat Berkeliling Dunia Akarnya Lalu Habis itu kita timbun lagi Supaya apa? Supaya Akarnya cepat besar dan Tumbuhnya tidak terhambat Teman-teman Lalu kita kontrol Dua bulan sekali Atau satu bulan sekali Akarnya Terima kasih teman-teman Atas Perhatiannya Sukses selalu Sukses bersama Semangat pun Saya teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Supaya berkembang Teman-teman